Inkopol hukam Mahfud MD menegaskan penerbitan perpu cipta kerja tidak menyalahi prosedur dan banyak masyarakat yang salah paham. Mahfud pun meminta masyarakat mengkritik isi perpu tersebut. Sejumlah pasal perpu cipta kerja berpotensi merugikan pekerja, seperti soal formulasi upah minimum, aturan kontrak, hingga libur sehari dalam sepekan. Penerbitan perpu cipta kerja menuai sorotan. Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut dinilai cacat prosedur. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dinyatakan inkonstitusional persyarat oleh Mahkamah Konstitusi. MK memberi waktu pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut selama dua tahun. Namun Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan perpu cipta kerja pada 30 Desember kemarin. Menko Polhuka Mahfud MD pun meminta masyarakat tidak mempersoalkan prosedur penerbitan perpu cipta kerja. Menurut Mahfud MD, penerbitan perpu ini tidak menyalahi prosedur dan banyak masyarakat salah paham. Ia menegaskan penerbitan perpu ini merupakan bagian dari upaya perbaikan UU Cipta Kerja. Apa diberi waktu untuk diperbaiki? Kita perbaiki dengan perpu. Sebenarnya perbaikan doang perpu itu sama derajatnya dengan perbaikan melalui Undang-Undang. Jadi Undang-Undang itu Undang-Undang berperpu. Itu kan gitu kalau di dalam tata hukum kita. Nah, kalau isinya yang mau dipersoalkan, silakan. Tetapi kalau prosedur, sudah selesai. Ada istilah hak subjektif Presiden itu di dalam tata hukum kita bahwa alasan kejendingan itu adalah hak subjektif Presiden tidak ada. Mahfud pun mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik isi dari perpu cipta kerja. Nantinya perpu ini pun masih akan dibahas di DPR. Sejumlah isi perpu cipta kerja dinilai berpotensi merugikan pekerja. Seperti soal formulasi penetapan UMK, tenaga alih daya, izin tenaga kerja asing, hingga libur satu hari dalam sepekan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Pelaborkan.